Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap jaga kesehatan kalian Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini Silahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai politik etis Atau disebut juga politik baras budi Sebelum kita lanjut ke topik atau pembahasan inti mengenai politik etis Ada baiknya yang kalian lebih mengetahui dulu apa latar belakang dari politik etis Jadi politik etis atau politik baras budi ini merupakan suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 Baras budi dipandang sebagai hal yang harus ditunaikan oleh pemerintah kolonial Karena telah sekian waktu lamanya Belanda memperoleh keuntungan dari tanah jajahannya Terutama dalam hari ini dari tanah Hindia Belanda Sedangkan rakyat pribumi boleh dikatakan menderita kesengsaraan Salah satunya adalah akibat dari adanya tanam paksa Jadi yang harus kalian tahu Yang dimaksud dengan pribumi disini adalah rakyat Indonesia Atau pada waktu itu disebutnya Belum ada Indonesia ya Dulu itu disebutnya rakyat Hindia Belanda Munculnya gagasan politik etis atau balas budi ini Dimulai sejak gencarnya pada saat Terjadinya sistem tanah paksa Pada waktu itu tanah paksa Walaupun menguntungkan Belanda Tapi dilihat banyak sekali penyelewengan-penelewengan yang terjadi Yang sangat-sangat menyengsarakan rakyat Oleh karena itu muncullah kaum-kaum sosialis dan liberalis di Belanda Yang mengkritik kebijakan tersebut Belahilah kebijakan itu berangsur-angsur dihilangkan Dan diganti dengan sistem politik terbuka Namun tidak jauh berbeda dengan sistem politik terbuka Sistem politik ini malah justru Lebih menyengsarakan rakyat Nah halnya karena itu Kaum sosialis dan liberalis di negeri Belanda sendiri Makin gencar menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah Hingga muncul tokoh van deventer Yang mengarang artikel berjudul NR Skilled atau Utang Kehormatan Nah dari sinilah mulai politik etis Tersebar luas dan pengaruhnya Membuat akhirnya pada 1901 Ratu Nulhamina dari Belanda itu Menyampaikan gagasan dari van deventer Mengenai politik etis Atau dengan konsepnya itu trilogi van deventer Yang menjadi cikal bakal dimulainya politik etis Nah politik etis ini sendiri digagas Atau menggunakan program dari trilogi van deventer Yang meliputi Pertama adalah irigasi Yang kedua imigrasi Dan yang ketiga adalah edukasi Nah dari ketiga kebijakan politik etis Atau dari gagasan trilogi van deventer Mari kita bahas Pertama mengenai bidang irigasi Nah Indonesia atau Hindia Belanda sendiri Merupakan negara agraris Jadi Indonesia atau dulunya Hindia Belanda juga Sudah dikenal sebagai negara agraris Tentunya membutuhkan penataan pengairan yang baik Agar kebun-kebun, sawah-sawah, dan persawetanian lainnya Dapat berjalan dengan baik Oleh karena itu Bidang irigasi ini sangatlah vital bagi pertanian Maka dilakukan pembuatan dan perbaikan Sistem irigasi yang akan dipakai Untuk mengairi tanah, persawahan, dan tanah perkebunan Nah sejak diterapkannya tanam paksa di Hindia Belanda Banyak terjadi perbagian air yang tidak merata Perkebunan Belanda mendapatkan jatah air yang melimpah Sedangkan hal ini tidak terjadi pada perkebunan Milik masyarakat peribumi Hal ini menjadikan produksi perkebunan peribumi Mengalami penurunan Nah diharapkan pada politik etis ini Kebagian air menjadi merata Hingga ke masyarakat-masyarakat peribumi Nah tetapi pada kenyataannya Tetap terjadi penyelewengan-penyelewengan kebijakan ini Yang pada akhirnya tetap saja Yang paling menikmati hasil dari perombakan Atau perbaikan sistem irigasi ini Yalah orang-orang Belanda itu sendiri Dari perusahaan-perusahaan asing Jadi pengairan ini Lebih diarahkan kepada perusahaan-perusahaan asing Atau swasta asing milik Belanda sendiri Seperti itu Lalu yang kedua kita bahas Ke bidang migrasi Migrasi merupakan terpindahan penduduk Terutama dari daerah yang padat Ke daerah yang masih jarang penduduknya Indonesia saat ini Penduduk di Pulau Jawanya Dengan jumlah penduduk Sampai 151 juta jiwa Dari 270-an juta jiwa Nah hal ini tidak Baru saja terjadi Bahkan di zaman Hindia Belanda pun Di Pulau Jawa itu Dan juga Madura Itu sudah Sangat padat Begitu Oleh karena itu Dilakukan Kebijakan migrasi ini Nah kan tetapi Migrasi ini tidak serta-merta Untuk meratakan penduduk Ke pulau-pulau lain Atau ke pulau-pulau-pulau yang ada di Hindia Belanda Atau sekarang Indonesia Tapi juga ternyata Terjadi penyimpangan-penyimpangan Atau penlewangan-penlewangan Yang pertama itu Perpindahan ini Ditujukan agar Migrasi penduduk Dilakukan ke tempat-tempat Atau ke daerah-daerah Yang membutuhkan tenaga kerja Murah Yaitu ke perkebunan-perkebunan milik Belanda Nah ini dikarenakan Adanya permintaan yang besar Akan tenaga kerja di daerah-daerah tersebut Seperti yang utamanya Itu terjadi di wilayah Sumatera Khususnya di Sumatera Utara Disitu banyak sekali Perkebunan-perkebunan milik Belanda Dan akhirnya mereka Dijadikan kulit kontrak Sebenarnya bukan hanya sebagai Pekerja di perkebunan ya Bahkan Hingga Hingga Membangun jalan Membangun rel kereta api Pokoknya dijadikan sebagai Pekerja kasar Itu salah satu Atau Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi Di kebijakan migrasi ini Nah lalu Yang terakhir Itu Kebijakan atau konsep Mengenai Perombakan Edukasi di Hindia Belanda Nah tujuan Pemberian edukasi ini Pada awalnya Yalah karena Dilihat Oleh kaum sosialis Libertasis ini Sosialis dari Van Deventer Lawasannya Tenaga kerja Atau Perunduk Hindia Belanda ini Sudah diperas Tenaganya Dan lain sebagainya Tapi Tidak diperhatikan Dari segi edukasinya Hanya dijadikan Pekerja Nah oleh karena itu Dibuatlah Konsep yang ketiga ini Yang itu Tentang edukasi Untuk memberikan pendidikan Untuk penduduk Peribumi Atau penduduk lokal Hindia Belanda Nah akan tetapi Pada prakteknya Tetap saja ya Dari kedua tadi Juga ada penyimpangan Yang ini juga Ada penyimpangan Ada penyimpangan semua Penyimpangannya yaitu Dalam bidang edukasi ini Ternyata Pendidikan hanya diperuntukkan Kepada anak-anak pegawai negeri Dan orang-orang yang mampu Yaitu orang-orang Dari kalangan elit Dan juga dari Masyarakat Belanda itu sendiri Jadi Kebanyakan yang Sekolah Itu Dari kalangan Kalangan pribumi memang Tapi pribumi Yang kalangan-kalangan priai Dan juga kalangan-kalangan elit Makanya walaupun Sisi positifnya Politik etis ini Di segi edukasi Ialah Memunculkan atau melahirkan Kaum terpelajar Tapi pada akhirnya Karena yang Disekolahkan Atau yang punya kesempatan Sekolah Bersekolah itu Adalah orang-orang Elit atau priai Maka Kaum-kaum terpelajar ini Lahir dari Galongan-galongan yang memang Sudah elit Dan sudah Mengunyai gelar Di masyarakat Seperti priai ini Jadi Begitulah Sedikit Pemahaman Mengenai Politik etis Di lain kesempatan Mungkin kita akan Membahas Mengenai dampak Kebijakan tersebut Secara lebih Mendalam lagi Semoga Apa yang Saya sampaikan Dapat dipahami Dengan baik Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di lain kesempatan